Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan minggu ke-8 dari Fisika Dasar Buah. Kali ini, untuk minggu ke-8, kita akan membahas terkait tentang induksi magnetik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang flux magnet. Sebagai mana flux listrik, flux magnet juga dapat dirusulasikan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Jika flux listrik yang dihasilkan oleh medan magnet B pada permukaan yang luasnya DA adalah DP sama dengan B dot DA. Nah, jadi flux magnet untuk seluruh permukaan. Karena kita mencarinya P, maka kita harus mengintegralkan dari DP tadi. Maka integral dari B dot DA. Maka, karena ini banyaknya dari lilitan ya tadi jumlah, maka dikalikan N dikali DA, di mana N tersebut sama dengan cos theta. Yang berikutnya adalah hukum Faraday. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh Faraday menunjukkan bahwa perubahan flux magnet pada suatu permukaan yang dibatasi oleh suatu lintasan tertutup akan mengakibatkan adanya gaya graf listrik, atau electromotion force, atau electromotive force pada lintasan tersebut. GGL inilah yang kita sebut sebagai GGL induksi. Nah, adanya GGL induksi tersebut dapat menimbulkan arus yang dinamakan arus induksi. Fenomena ini dinamakan induksi magnetik. Jadi misalnya, ini ada magnet yang digerakkan yang menimbulkan perubahan flux pada kumparan. Ini ada kumparan ya tadi. Kumparan yang membentuk suatu permukaan tertutup. Nah, ini dipasangkan adanya multimeter. Dalam hal ini adalah voltmeter sehingga terukur berapa voltase yang dihasilkan atau beda potensial atau GGL yang dihasilkan. Nah, Faraday menyimpulkan bahwa besarnya GGL induksi yang timbul adalah E atau Epsilon atau GGL sama dengan integral dari E medan listrik dikalikan DS atau sama dengan minus DP magnetik dibagi DT atau minus D per DT. Jadi ingat ya, DP ini adalah integral B dikali DA. Inilah yang kita sebut sebagai hukum induksi Faraday. Yang berikutnya adalah hukum Lenz. Dimana tanda negatif pada hukum Faraday ini berkaitan dengan arah GGL induksi yang ditimbulkan. Jadi Lenz mengatakan bahwa arus induksi yang timbul, arahnya sedemikian sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang melawan arah perubahan medan magnet. Nah, karena magnet digerakkan ke kanan, maka flux magnet yang menembus permukaan akan bertambah ke arah kanan. Medan magnet induksi yang timbul arahnya melawan perubahan tersebut, yaitu ke kiri, dan medan magnet induksi yang arahnya ke kiri tersebut. Disebabkan adanya arus induksi yang searah jarum jarum. Nah, karena magnet digerakkan ke kiri, maka flux magnet yang menembus permukaan akan berkurang, atau ke kiri. Medan magnet induksi yang timbul, arahnya melawan perubahan tersebut, yaitu ke kanan. Dan medan magnet induksi yang arahnya ke kanan tersebut disebabkan adanya arus induksi yang berlawanan dari arah jarum jarum. Nah, ini adalah salah satu contoh dari GGL, atau gaya gerak listrik, atau elektromotif, atau elektromotion force. Nah, ini adalah betang logam yang digerakkan dalam ruang bermedan magnet akan menghasilkan suatu GGL antara kedua ujungnya. Ini ada yang positif dan negatif. Oke, bila ujung-ujung konduktor dihubungkan menggunakan penghantar, maka akan ada arus induksi. Jadi, ini antar ujung dari induktor yang ada. Ini menghasilkan yang kita sebut sebagai arus induksi. Nah, jadi dapat dipandang sebagai suatu sumber tegangan atau GGL yang kutub positifnya di atas dan kutub negatifnya di bawah. Oke, karena batang konduktor digerakkan, maka muatan-muatan akan terpolarisasi pada ujung-ujung konduktor. Polarisasi muatan ini akan menimbulkan medan listrik dalam konduktor. Akibatnya, muatan mengalami gaya kulom yang arahnya berlawanan dengan arah gaya magnetnya. Keadaan setimbang tercapai saat gaya magnet yang dialami muatan sama dengan gaya kulom. Sehingga, Ki E atau ini kan muatan, ini medan listrik sama dengan Ki muatan dikalikan V potensial dikalikan dengan medan magnet. Jadi, E atau medan listrik akan setara dengan perkalian antara medan magnet dikalikan dengan potensial. Jadi, besar medan listrik antara ujung konduktor. Jika panjang batang adalah L, maka GGL antara kedua ujung batang konduktor adalah GGL atau Epsilon sama dengan integral E dikali DS atau sama dengan E-nya dikeluarkan karena bukan merupakan turunan dari DS, integral DS. DS di sini, karena ini adalah satuan luas dan kita mendapatkannya adalah batang induktornya adalah dalam bentuk batangan atau dalam bentuk satu dimensi, maka DS-nya kita ganti jadi L. Di mana L-nya bisa kita ganti dengan B dikali V atau bisa jadi BLV. Nah, jika batang digerakkan ke kanan dengan laju V, maka luas daerah yang dibentuk batang dalam waktu DT adalah DA sama dengan V dikali DT dikali L. Kita ingat bahwa V-nya ini merupakan fungsi waktu nantinya. Nah, pertambahan flux magnet atau DT sama dengan B dikali DA atau BLVDT. Selanjutnya dari hukum Faraday, kita tahu bahwa GGL sama dengan minus DP per DT, maka DP-nya kita bisa ganti jadi BLVDT-nya hilang ya. Jadi, minus BLV di sini. Oke, kita lanjut ke sub-materi selanjutnya yaitu induktansi. Dari pembahasan tentang hukum Biot-Safar dan hukum Ampere telah ditunjukkan bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar menyebabkan adanya medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Besarnya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik sebanding dengan besarnya arus listrik. Misalnya, ini kan medan magnet kawat panjang. Kita tahu bersamaannya sama dengan mu 0 per 2 PA dikali I. Tapi kalau seandainya dia dalam bentuknya medan magnet loop lingkaran, maka perlu ada penyesuaian di mana ada faktor jari-jari dan jarak. Kalau solenoida, dia kan merupakan lilitan, maka dia akan dipengaruhi oleh banyaknya atau jumlah lilitan. Di mana B atau medan magnet akan ekivalen atau sebanding dengan induktansi. Sedangkan flux magnetik adalah Dp sama dengan Pb.da. Dan karena B sebanding dengan I, maka flux magnet juga sebanding dengan I. Di mana Dp akan ekivalen dengan I, yang berarti P akan sebanding dengan I. Hubungan tersebut dapat dinyatakan menggunakan suatu tetapan kesebandingan, yaitu P sama dengan Li. L adalah tetapan kesebandingan atau konstanta antara P dan I yang dinamakan sebagai induktansi diri dari sistem tersebut dengan nilai L bergantung pada bentuk geometri sistem. Karena menurut hukum para D, perubahan flux listrik dapat menimbulkan GGL, maka dapat dinyatakan Epsilon sama dengan minus Dp per Dt sama dengan, tadi P-nya akan sama dengan L dikali I per Dt, L-nya taruh di luar, jadinya minus L di per Dt. Nah, ini adalah penggambaran dari induktansi. Ini adalah arah dari medan magnet, dan ini adalah arah induktansi. Nah, jadi jika loop 1 dialiri oleh arus I1, maka arus ini akan menimbulkan flux magnet pada loop 2. Sedangkan jika loop 2 juga dialiri alus sebesar I2, maka arus I2 ini juga dapat menimbulkan flux pada loop 2. Lihat induktansi dirinya. Jadi, flux total pada loop 2 adalah jumlah dari flux yang disebabkan oleh loop 1 dan flux yang disebabkan oleh loop 2. Nah, jadi flux total adalah jumlah dari flux oleh loop 1 dan oleh loop 2. Jadi, ini ya, loop 1 misalnya M kali I1, M-nya adalah induktansi bersama, L2 berarti induktansi diri untuk yang loop 2. GGL pada loop 2 akibat arus pada loop 1, ini adalah GGL 21 minus DPI oleh loop 1 per DT atau minus MDI 1 per DT. Untuk satuan induktansi diri, baik itu induktansi diri ataupun induktansi bersama, satuannya adalah Henry atau H. Oke, yang berikutnya adalah induktor. Karena dapat menimbulkan GGL, komponen yang mempunyai induktansi menarik untuk dibahas. Komponen ini disebut sebagai induktor, yang biasanya berupa liritan kawat seperti solenoida. Sebagaimana halnya kapasitor yang dapat menjadi media penyimpan energi listrik, induktor dapat menjadi penyimpan energi magnetik. Nah, ini adalah energi yang disimpan pada induktor. Daya yang diberikan oleh suatu sumber GGL, Epsilon sehingga arus mengalir sebesar I adalah P sama dengan DW per DT atau perkalian dari arus atau induktansi diri dikalikan dengan GGL. Gimana DW per DT ini akan sama dengan I dikali LDI per DT ya, karena kita tahu GGL adalah LDI per DT. I-nya bisa kita keluarkan, eh salah, perkalian jadi L kali I, jadi LI di per DT. Nah, untuk energi yang tersimpan atau delta UL atau energi dalam pada induktor, ini akan sama dengan integral T2. dari T1 sampai T2, DW per DT kali DT, di mana DW per DT-nya kita akan ganti jadi LI DI per DT DT. L-nya keluar tinggal integral I DI saja. Nah, diperoleh bahwa delta U, atau delta energi dalam pada induktor, adalah 1 per 2 LI kuadrat min 1 per 2 LI satu kuadrat. Dari ini ya, turunan aja, turunan I DI kan, jadi 1 per ini kan, 1 per 2 kan, LI kuadrat. Energi yang tersimpan dalam induktor yang dialiri oleh arus I adalah UL sama dengan 1 per 2 LI kuadrat. Nah, misalnya ini contoh, contoh, tentukan induktansi sebuah solenoida ideal. Nah, sebuah solenoida ideal yang panjangnya L, dan rapat lilitannya adalah N, akan menghasilkan medan magnet di pusat solenoida yang besarnya B, atau medan magnet sama dengan mu 0 kali N, atau banyak lilitan dikali induktansi dirinya. Jika luas penampang solenoida adalah A, maka flux magnet pada satu buah loop dalam solenoida adalah P1 sama dengan B dot A, atau mu 0 kali N kali I kali A. Nah, karena jumlah loop dalam solenoida tersebut adalah N besar, atau perkalian antara jumlah lilitan dengan, dikalikan dengan panjang dari batang solenoida, maka flux magnet total pada solenoida akan menjadi seperti ini. P total sama dengan N besar dikali P1, atau N dikali L, P1-nya jadi mu 0 N kali I kali A, maka kita akan dapatkan mu 0 kali A, kali L, kali N kuadrat dikali I. Induktansi adalah konstanta kesebandingan antara flux dengan arus sehingga L besar, sama dengan mu 0 kali A, kali L, kali N kuadrat, karena kita tahu P sama dengan L kali. Ya, jadi, kalau ditanya induktansi diri, pada solenoida ideal, kita dapatkan angkanya adalah mu 0 kali A, kali L, kali N kuadrat untuk L-nya. Oke, contoh dua, kumparan segi 4 yang terdiri dari 200 liritan, ukuran kumparan adalah 18 cm x 18 cm. Medan magnet yang tegak lurus pada permukaan kumparan, besarnya berubah secara linear, dari 0 sampai 0,5 tesla ya, dalam waktu 0,8 detik. Besarnya giga induksi pada kumparan, luas permukaan kan tadi ya, sama dengan 0,18 meter kuadrat, dikali 2 ya, maksudnya dikuadratkan, jadi 0,0324 meter kubik. Maka, gagal induksi pada kumparan, jadi, harga mutlak, epsilon, N x delta P B per dt sama dengan 200, dikali 0,016 dapat dari mana? Ini setengahnya ya, setengah, dikali 2, T, ini kan, apa namanya, dalam waktu 0,5 ya, 0,5, 0,0 sampai 0,5, 0,8 detik. Jadi, ini setengahnya dari si, luas permukaannya, kali 2, T, M kuadrat, min 0, sama dengan 0,8. Dapatlah angka 4,1, tesla, meter kuadrat per S, atau 4,1 pol. Contoh ketiga, batang konduktor yang panjangnya L, diputar dengan laju angular, omega, dengan pusat pada salah satu ujungnya. Medan magnet B, arahnya tegak lurus dengan bidang rotasi yang dibentuk. Tentukan GGL induksi pada batang konduktor. Nah, ini adalah, ininya ya, ilustrasi penggambarannya. Maka, GGL induksi pada elemen DR, sama dengan, D epsilon sama dengan BVDR. Dimana, GGL induksi pada seluruh batang, ingat ya, seluruh batang, maka kita harus mengintegralkan dari si DE-nya. Karena kita betul-betul si epsilon-nya, kan? Berarti, integral BV, DR. Dimana, Epsilon sama dengan B-nya keluar, tinggal integral VDR. Atau, kalau kita membahasnya, kecepatan sudut, maka kita bisa menggunakan omega, dikali R, untuk menggantikan V. Jadi, omeganya keluar, tinggal R, DR, sehingga kita dapatkan setengah B, omega, R ya. R-nya itu karena, ini jadi 0 sampai L, jadi, ini jadi L padatang. Oke. Oke. Nah, ini contoh 4. Loop logam segi 4 berukuran L kali W, dengan hambatan total R bergerak dengan laju konstan V, buat plot flux GGR induksi sebagai fungsi dari X. Nah, ini untuk penggambarannya, tadi ya, 0, terus BLW, sampai 3W, baru turun di 4W. untuk yang BLW-nya, ini, jadi, turun, terus, ini lagi, 0, terus sampai tahinga di, 3W dan, eh, 3V dan 4V. Nah, 0 ya, jadi tahinga di situ. Oke, contoh yang kelima, loop segi 4 terdiri dari 80 liritan hambatannya 30 Ohm, medan magnetnya besarnya 0,8 Tesla. Tentukan GGR dan arus induksi pada loop, jika digerakkan ke kanan, ke atas, atau ke bawah dengan laju V. Nah, ini tadi ya, jika digerakkan ke kanan, maka tidak ada perubahan flux magnet pada kumparan, akibatnya GGR-nya sama dengan 0. Jika digerakkan ke atas, maka flux magnet bertambah, besarnya adalah, ya, PM sama dengan NB, kali 20 cm X. Karena, pergerakannya adalah, sepanjang 20 cm ya, ini ya. Nah, GGR ini induksi, tinggal dihitung, NB 20 cm DX DT, tinggal dimasukkan, N-nya adalah 80, B-nya 0,8, ini 0,2, kali X-nya adalah 2 meter per second, V-nya ya, DX per DT kan V ya, maka kita akan dapatkan 25,6 V. Untuk arus induksinya, sama dengan I, yaitu, harga mutlak dari, GGL, dibagi dengan R. Di mana, 25,6 dibagi dengan 30 Ohm, maka kita akan dapatkan arus induksinya adalah, 0,853 Ampere. Nah, jika digerakkan ke bawah, besar GGL induksi, dan arus induksi yang timbul, sama besar, namun, arah arus induksi berbeda. Nah, jadi arah arus induksinya, seharusnya ke, mana? Ke atas. Ya. Oke, ini contoh terakhir, yaitu, tentukan induktansi diri solenoida yang panjangnya 10 cm, luas penampangnya 5 cm kuadrat, dan terdiri dari 100 militan. tinggal masukkan ke persamaan, L sama dengan, Mu 0 kali N kuadrat, kali A, kali L, di mana L-nya adalah 10 cm, atau 0,1 meter, A-nya adalah 5 cm persegi, atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, N-nya adalah N besar, dibagi L. Nah, kita dapatkan 100 dibagi 10. Nah, dapat 1000 lilitan, tapi ini, ingat ya, L-nya masih 10 cm, nanti, jadi 0,1, jadi 1000 lilitan per meter. Mu 0-nya adalah, ruang hampa ya, 4P kali 10, permittivitas pada ruang hampa, yaitu 4P kali 10 pangkat min 7. Kita masukkan angkanya, nanti dapatnya adalah, 0,6,28, kali 10 pangkat min 5, Henry. Oke, mungkin untuk, pertemuan minggu ke-8, dicukupkan, kalau seandainya ada pertanyaan, atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan di, kolom komentar di bawah ini. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf, Wallah Mu'afiq, ilah akmah mitwarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, baik itu di video pembelajaran, atau di kelas langsung. Terima kasih.